Wow! Lembah Hunza terletak di utara Pakistan. Dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, lembah yang dapat dikatakan terpencil ini merupakan tempat asal wanita-wanita cantik yang sudah diakui di berbagai penjuru dunia. Para wanita cantik ini berasal dari etnis Hunza. Etnis Hunza bermukim di lembah Hunza, Karimabat, Pakistan. Lembah itu berada di antara tiga gunung besar, yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Lembah Hunza dialiri dengan sungai yang begitu jernih. Kehidupan di wilayah itu masih bisa dibilang tradisional. Mayoritas penghuni lembah Hunza beragama Islam. Wanita Hunza memiliki keistimewaan dan kecantikan tersendiri daripada wanita di daerah lain. Mayoritas wanita Hunza memiliki paras cantik, hidung mancum, kulit mulus, alis tebal, dan mata yang indah. Warga Hunza juga selain dijuluki seperti bidadari, mereka juga memiliki umur lebih panjang dibanding wilayah lainnya. Bahkan, etnis Hunza ada yang hidup hingga berusia 160 tahun. Tak hanya itu, wanita usia 40 masih terlihat belia, dan tidak mengherankan, wanita di sana masih bisa melahirkan di usia 65 tahun. Masyarakat etnis Hunza bertahan hidup dengan cara bertani dan menjadi tukang kayu. Selain itu, mereka juga mendapat penghasilan tambahan dari para turis yang datang ke sana. Tak hanya itu, uniknya, wanita-wanita lembah Hunza juga memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan, sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat Hunza. Sebagian besar masyarakat etnis Hunza menganut pola makan nabati dan vegetarian. Mereka jarang memasak makanan menggunakan minyak goreng. Buah-buahan seperti aprikot, ceri, anggur, prem, dan persik, Semuanya dibudidayakan oleh etnis Hunza, dan mereka juga terbiasa mengonsumsi biji-bijian dan roti, di mana hal inilah yang membuat masyarakat Hunza hidup sehat dan tentunya berumur panjang. Etnis Hunza terbiasa menjalani pola hidup sehat, mereka makan secara teratur dua kali sehari, yang dengan menu buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Maka dari itu, dipastikan tidak adanya zat kimia yang tercampur dalam berbagai makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Hunza, bahkan umumnya mereka rutin berpuasa selama minimal dua kali dalam seminggu, serta rutin untuk berolahraga, seperti jalan kaki menyusuri lembah. Desa tempat mereka tinggal sangat terisolir, dan dibangun di sisi tebing, mereka juga tidak punya pilihan lain, selain menafigasi jalan yang kasar dan pegunungan yang curam. Lahan pertanian etnis Hunza juga lokasinya tidak dekat dengan pemukiman. Beberapa lahan pertanian etnis Hunza bisa berjarak dua jam perjalanan dari desa. Ketenangan hidup di pegunungan, jauh dari virus gaya hidup yang dipaksakan oleh perkembangan zaman, telah menjauhkan mereka dari stres yang menjadi pintu masuk berbagai penyakit, seperti kebanyakan yang dialami masyarakat yang tinggal di perkotaan. Terima kasih telah menonton!